Yo, what's up basketball fans? Selamat datang kembali ke vlog lagi Jadi gue hari ini pengen lihat aja si responnya Mereka gimana dan juga Apalagi hari ini juga ga ada Jared Scho katanya ya Jared Scho main cedera Tapi main Henry main, jadi gue pernah saya pengen lihat Bagaimana mereka respon kekalahan kemah ini Kalau dari ke Start Rebangan Solo Tentu saja gue mau lihat Cantrell, Barkley Hashtag All Star Dia harusnya wajib All Star sih kemah ini Baru nyetak 40 poin juga Ya, gue hanya ingin melihat permainannya Dan tentu saja ada CJ Gary sekarang ini Pemain asing barunya mereka, big mannya mereka Mereka mendapatkan tim mereka Jadi gue pikir harusnya Game yang bagus hari ini Tidak menunggu sih Jadi ya, sekarang ini gue akan nyetir terlebih dahulu guys Dan sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih banyak yang udah menonton vlognya semua Dan pastikan kalian yang udah nonton secara full Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen Dan menikmati vlognya guys Oke, B Datem buat nonton video All Star All Star Pemain barunya KBS Kita ketutupkan orangnya Pemain barunya KBS Pemain barunya KBS Pemain barunya Batunya pandai Ini yang mellow nih ya Lampuk juga Dari antara semua Semua pembasis sekarang Sama paling jago dia Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Ntar lu sama asik suaranya Keparok Silen kan Pake musik dong Engga, diiniin, disensor Ya, ya tenang aja Ya, ya hef 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 Asak En Silen 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton juga kalah dan pasti hari ini mereka juga nggak mau kalah gitu dan saya saya sudah hitung-hitung ada feeling pasti SM bakal all out pasti SM bakal pressure pasti SM bakal box one kibi dan secara defense saya appreciate setria muda gitu mereka mereka buat nggak nyaman apa mereka memang berhasil buat nggak nyaman kibi cuma 18 poin kali ini tapi disitu tadi saya beri kepercayaan lokal ya dan saya harus lokal ambil inisiatif apalagi tadi NUKE, MOSES dan ANDRE dan ya hari ini lokalnya menurut saya kunci ya hari ini buat kesan 3 lalu, thank you and to you KD, you scored double-double today how you feel and how your opinion about the team performing today your team most definitely tired as far as the team performance NUKE stepped up for us tonight Moses hit a big big shot just locking in for the full 30 minutes is hard but we did that tonight and that's why we got the win we faced a little adversity but we overcame it at the end of the game and ain't got the win it's dead enough it's dead enough it's what they know for your opinion what they are yeah we're just going to keep getting better we're not satisfied we want to keep winning but we got to make sure we keep working hard we can't let this Biar ini menjaga kita terlalu tinggi, kita harus terus bekerja, bekerja dengan hal yang kita harus lebih baik, dan bermain basketball yang baik. Dari media, ada pertanyaan? Memang secara ofensif kita buat problem di lawan, karena pasti setiap dapat bola di inside, pasti dia dijaga dua gitu. Dan memang saya udah free pair, saya bilang ke lokal harus percaya diri buat shot di. Apalagi tingka BS di Liga, ya tri poinnya menurut saya jelek gitu ya, secara detik menurut saya jelek gitu. Tapi, ya gimana? Ya open shot, pilihannya ada dua, nembak gitu ya. Memang ya, bolanya masuk nggak masuk gitu aja gitu. Tapi, yang saya nggak suka tadi ada beberapa kali Moses open shot, ragu. Tapi saya nggak mau. Ya, dan itu yang pertama, problem buat lawan. Dan secara rebound, secara ya menurut saya, tim kita memang dari statistik KBS juga salah satu tim defense menurut saya. Ya, dan apalagi kalau si John, si John ya, mereka reboundnya juga double-double semua setiap game gitu. Dan itu keuntungan buat, apa, buat, buat tim saya gitu kan. Dan yang pastinya saya lebih percaya diri dan adanya, apa, si Igetis ini secara strategi itu saya lebih banyak variasinya. Secara defense, secara offense gitu. Memang nggak ada alasan sebenarnya saya ganti pemain yang kemarin. Karena dengan menang 7-0, saya ganti pemain nggak. Karena saya mikirnya, kedepan kita akan ketemu tim-tim yang punya big man yang tinggi-tinggi gitu. Dan saya adjustment itu. Rekomendasi sebelahnya Coach? Nggak ada, dia nggak tau. Oh, kamu nggak tau? Kamu nggak tau CJ coming? Tidak. Oh, wow. Atau itu rekomendasi kamu? Tidak, saya nggak tau. Oh, wow. Kamu terkejut? Ya, saya pasti terkejut, tapi saya nggak tau. Ah, oke. Itu adalah perusahaan yang bagus. Ya, tanpa saya berada di sini. Ya, saya nggak tau itu. Saya ingat itu. Karena itu anak kamu? Ya. Mereka buat kerja yang bagus. Oke. Coach, satu lagi Coach. Moses, All-Star. Dia menunjukkan kenapa. Hari ini dikasih lihat kenapa dia All-Star. Last shot, 3 point. Dia kelihatannya nyaman banget bermain di sistemnya Coach Melody sekarang ini. Roll apa sih yang dikasih sama Moses? Dan juga kok bisa dia mencapai performance yang sebagus ini? Ya, pasti saya tipikalnya ya. Saya tipikalnya lebih percaya ya ke semua pemain. Saya beri kepercayaan penuh ke pemain. Dan secara sistem, Moses sebenarnya, tadi tuh dia banyak main di musimpa. Ya kan? Karena saya colong dia kadang di Poinggar. Ya, dan secara sistem itu, di pertandingan ketiga, ya, itu sistem itu udah klik. Ya, udah otomatik. Siapa yang? Oh, gini Poinggar itu, Moses sudah tahu role-nya. Jadi dia tahu betul, saya pasti mainnya di sini. Dan saya suka energinya. Ya, saya suka energinya. Dan beberapa dari karakter pemain saya. Moses, Nugger, Esa, Henki. Itu karakter yang dipender. Ya, dan saya suka. Dan energi mereka tuh ketemu gitu. Dan mungkin ketemu juga dengan saya yang energi saya di luar juga. Ya, ini, ini timku gitu. Ini tim yang saya pengen. Karena ini tim baru. Dan saya, saya pengen bangun identitas dulu. Ya, identitas tim dulu yang saya pengen saya bangun. Ada karakternya gitu. Itu yang penting gitu. Dan, ya, saya bersyukurnya, kita, hasil kita 9.0. Dan saya bilang ke anak-anak, saya nggak mau puas di sini gitu. Saya pengen anak-anak ke-8 terus. Dan nggak, nggak mau pusat kepala gitu. Itu aja. Thank you. Kita tadi kalah 44 kalau 44 sama 46 kalau nggak salah. Dan itu. Saya lihat di lokerum anak-anak ngerasa kalahnya 20 poin gitu. Kenapa gitu? Ya, karena itu mungkin dari penontonnya ya itu. Karena saya, makanya itu yang tadi saya push anak-anak gitu. Ya, saya pushnya nggak mau anak-anak tuh larut di situ gitu. Itu pasti nanti susah keluarnya dari pressure gitu. Dan, alhamdulillah, ya, saya bisa keluar dari pressure-nya. Ya, gitu aja tadi. Sekali, terus. Jadi, ada 2 minggu, tanya-tanya seperti apa sih? Ya, yang pasti kita maksimalin ya. Karena kita, eh, 2 minggu lagi ketemu hangtua sama Bali United. Ya, kita main di home. Keuntungan buat kita. Dan, yang pastinya, saya dapat pelajaran baru kali ini. Ya, saya di fan, ya, sukses Fox 1 Gb. Kalau ada tim nanti yang begitu juga. Ya, gitu aja sih. Was this your first time getting box one? Uh, this season, this season? Ya, this my first time this season. Uh. There was no strategy how to get out of it, or? Uh, we tried. Uh, but, uh, we'll work on that in the next two weeks, and try to figure something out. But, um, I think that was a good move by them, ya know? Um, I was super tired. But, you know, Kassatra, Bangwan Solo, we fight hard, we fight until the end, and we got the job done. Answer. What do you feel like? Can you beat them then? Um, just go with the flow and try to win the game. That's it? Ya, I don't like it. I don't think any player likes me in boxing one. But, I mean, if you have players that know how to make the right plays, if Ma got two on me, you make a pass, somebody's gonna be wide open. So, I feel like we gotta figure that out, and see what's the best fit for us, um, with the boxing one. Were you frustrated, though? Of course. Did you see me tonight? I was really frustrated. I think I gotta work on that. Um, sometimes when I'm frustrated, I just yell. But, in the heat of the moment, that's the only way I can get my point across. So, um, you know, I'm still trying to get better as a leader. I'm not the complete leader right now. Um, this is new for me. Um, but I'm still trying to get better every single day. What are you talking about? You're a great leader on the court. I know, but, you know, you know, with being a great leader, um, sometimes you gotta do stuff you don't wanna do. And yelling at your teammates, I go back after the game and be like, dang, I shouldn't have came to my teammates like that. Cause we're a team, at the end of the day, we are brothers. And I feel like, maybe sometimes I'm a little too hard, you know? But, you know, it's okay. Terima kasih.